Selesai dipecat dari Demokrat, Marzuki Ali melaporkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ke Baris Krimpolri. Pengaduan itu terkait perkara dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Marzuki menyebut AHYCS tidak menunjukkan bukti konkret atau studingan melakukan kudeta terhadap dirinya. Marzuki Ali melaporkan Agus Harimurti Yudhoyono dan empat kader Partai Demokrat atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ke Baris Krimpolri hari ini, Kamis 4 Maret 2021. Dilansir Tribun News.com, melalui kuasa hukumnya, Marzuki melaporkan kasus itu ke sentra pelayanan kepolisi yang terpadu Baris Krimpolri, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Marzuki Ali, Rusdian Syah mengungkapkan kliennya keberatan, dituding menjadi satu di antara dalam gerakan kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat. Padahal Partai Berlambang Mersi itu sampai detik ini tidak mampu membuktikan bukti konkret adanya kudeta. Rusdian Syah menyebut, Marzuki juga mengaku keberatan dengan diksi pemecatan secara tidak hormat dan diksi pengkhianat partai yang diucapkan elit Partai Demokrat. Menurutnya, dengan laporan ini, Marzuki juga ingin mendapat bukti terhadap tuduhan-tuduhan terhadapnya. Diberitakan sebelumnya, tujuh kader yang diduga terlibat gerakan kudeta diberhentikan tetap dengan tidak terhormat oleh DPP Partai Demokrat. Marzuki Ali menjadi satu di antara tujuh kader itu dan dianggap melakukan pelanggaran etika Partai Demokrat. Ia disebut terbukti bersalah karena melakukan tingkah laku buruk dengan tindakan dan ucapannya, yakni menyatakan secara terbuka di media masa dengan maksud agar diketahui publik secara luas tentang kebencian dan permusuhan kepada Partai Demokrat. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!